selamat menikmati itu dalam bahasa Arabnya kalau dalam versi kedokteran kesehatan bersih itu pangkal sehat ini kawan setiap hari Jumat kita selalu bersih-bersih kandang semuanya semua kandang tanpa terkecuali yang pertama kita bersihkan kotorannya terlebih dahulu kotorannya itu dibersihkan sampai tidak ada kotoran kemudian tempat minum ini tempat minumnya ini belum ada baru selesai dicuci itu belum dipasang yang ini juga sudah dicuci kalau yang ini semuanya sudah dicuci ganti air baru itu setiap hari Jumat fungsinya apa? ya seperti versi kedokteran tadi bahwa bersih itu pangkal sehat kalau kita ingin selalu hidup sehat maka harus selalu bersih kalau di dalam hatis itu bersih itu sebagian dari iman semuanya dibersihkan tempat kawan-kawan termasuk disini juga semuanya disapu ini kalau tidak disapu yakinlah pasti banyak pasti banyak bulu-bulunya berserakan kalau tidak percaya teman-teman main ke kandang kami pada hari Kamis atau hari Rabu itu pasti banyak disini karena belum disapu kita hanya punya hanya ada waktu di hari Jumat makanya kita namai dengan Jumat bersih oke sampai disini kawan ya tentunya bukan cuma kandang ya yang dibersihkan rumah kita baju kita terlebih lagi badan kita itu semuanya harus dibersihkan oke semoga kita semuanya sehat jaga diri baik-baik jaga pola makan jaga pola tidur yang paling penting adalah jaga pola ibadah kita terima kasih banyak jangan lupa subscribe channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati